Selamat pagi ibu guru dan teman-teman yang saya hormati. Adil Catalino, Bacarameka Seruga, Basenaka Jobata. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kelompok kemagnetan kami. Anggota-anggota kelompok kami ada saya sebagai Chelsea Fercila Velentan, Javir Safirius Valdes, Takar Zakitonio, Vera L. Velina, dan Yeheskel Pratama. Jadi mari saya mulai dari tabel pertama kami. Bahan-bahan yang kami gunakan ada koin seribu yang bersifat aeromagnetik, aluminium ujung pulpen yang bersifat paramagnetik, jebitan rambut yang terbuat dari plastik bersifat diamagnetik, penghapus yang terbuat dari karet bersifat diamagnetik, dan kotak pensil yang terbuat dari kain yang bersifat diamagnetik juga. Lanjut ke tabel kedua, kami menggunakan tiga macam magnet dengan ujung yang berbeda-beda untuk mengetes kekuatan dari magnet-magnet yang berbeda tersebut. Magnet pertama adalah magnet terkecil, dan memiliki kekuatan menarik yang paling lemah dari ketiga magnet. Sedangkan magnet kedua memiliki kekuatan menarik yang sedang, dan magnet ketiga adalah magnet terbesar yang memiliki kekuatan menarik paling kuat dari semua ketiga magnet. Kami menggunakan bahan-bahan dari tabel pertama lagi, yaitu koin seribu, aluminium dari ujung pulpen, jepitan rambut, penghapus, dan kotak pensil kain. Di slide ini ada video praktek kami, dan soal-soal diskusi yang akan saya bacakan. Nomor satu, mengapa dari percobaan ini menggunakan magnet lebih dari satu? Soal kedua, apa hubungan magnet dan jadis bahan? Kalau ketiga, hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan magnet? Soal keempat, apakah dalam magnet yang kamu gunakan ada perbedaan kekuatan dari magnet yang satu dan magnet yang lain? Soal kelima, buatlah simpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Ini adalah jawaban dari soal-soal yang kami diskusikan bersama. Nomor satu, karena daya tarik magnet itu berbeda-beda tergantung ukurannya. Jadi kita menggunakan magnet, lebih dari satu, agar dapat membandingi daya tarik magnet-magnet tersebut. Nomor dua, agar kita dapat mengetahui benda apa saja yang dapat ditarik magnet, dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet. Nomor ketiga, magnet tidak boleh digunakan pada handphone, tablet, jam, dan barang elektronik lainnya. Nomor keempat, ada-ada, karena magnet-magnet yang kami bawa, semuanya berbeda ukuran, bentuk, dan daya tarik. Nomor kelima, kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa koin seribu dapat ditarik kuat oleh magnet. Dikarenakan terbuat dari besi, sedangkan pulpen yang terbuat dari aluminium hanya dapat ditarik lemah oleh magnet. Untuk jepit rambut plastik menghapus karet dan kotak pensil kain, tidak dapat ditarik magnet sama sekali. Dan dapat kita lihat juga bahwa jika magnet diperbanyak, maka akan semakin kuat juga kekuatan magnet yang dihasilkan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Selamat pagi, Adil Katalino, Bacara Minta Seruga, Basenat Kajubata.